Ahmad berhudu membasu wajahnya kemudian setelah itu kedua tangannya dan dia lupa mengusap kepalanya langsung diaba mencuci kedua kakinya sampai kesiku kesiku-siku setelah selesai dia membasu dia mencuci kedua kakinya sampai ke mata kaki bukan sampai ke mata kaki dan dia hendak berdoa setelah hudu dia baru teringat ternyata saya lupa apa membasu apa mengusap kepala maka tak kala itu dia langsung mengulangi hudunya tidak perlu dari awal karena jeda antara dia lupa dengan al-fasl jeda antara dia lupa dengan jarak tadi tidak terlalu tidak terlalu lama maka para ulama kita mengatakan dia wajib mengulangi hudunya bukan dari pertama tapi langsung dia mengusap kepalanya kemudian setelah itu dia mengulangi mencuci kedua kedua kakinya nah yang menjadi kasusnya lagi adalah tatkala Ahmad telah berhudu telah telah berhudu sampai pada rokat yang kedua rokat yang ke yang kedua dia ragu hai 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 tadi anak usap kepala anak penggaya Hai antara nggak atau iya tadi anak usap kepala atau tidak ini sudah sampai pada rokat yang ke yang kedua apa yang harus dilakukan oleh Ahmad hai 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 lanjut solatnya ini lanjut solatnya ada yang mengatakan batal solatnya Hai atau antum nggak paham soalnya Hai anak ulangi Hai tatkala solat Ahmad melaksanakan solat sampai pada darurat yang kedua Hai dia ragu Hai tadi Hai anak usap kepala atau tidak antara ia dan tidak asyaku ragu Hai apa yang dilakukan Ahmad kata ahli eko pembudi dia melanjutkan soal eso soalatnya yang lain Kenapa lanjutkan sholat Ulangi wudunya Kenapa Bapak Karena dia ragu Ya karena Sebaiknya Dia mengulangi wudunya kembali Masya Allah Buku kita mana Udah habis hadiah di Mubas Tinggal lahir minum kasih ke beliau Jangan dijual ya Pak Diminum Masya Allah Dia apa Mengulangi Membatalkan sholatnya dan mengulangi Wudunya Kenapa Karena para ulama kita mengatakan Tadkalat tercampur antara dua hal Antara satu hal Yang pasti dan satu hal Yang diragu-ragukan Maka yang pasti ini Tidak boleh dikalahkan dengan keraguan Anak ulangi Apabila tercampur dan tergabung dua hal Antara yang pasti dan yang diragu-ragukan Maka yang pasti ini tidak boleh dihilangkan Karena sebab keraguan Yang pasti disini adalah apa Yang pasti disini adalah Dia belum mengusap Kepalanya Yang ragu disini apa Apakah dia sudah mengusap kepalanya atau Yang ragu Apakah dia sudah usap kepala atau Belum Sesuatu yang pasti tidak boleh hilang Karena ada keragu Ragu-raguan Untuk semakin memperluas Wawasan kita Anak akan berikan dua contoh Dua Dua contoh yang mudah dipahami Contoh pertama adalah Seorang laki-laki Melaksanakan sholat Satu jam yang lalu Dia sudah berhudu Kemudian Satu jam kemudian Masuk waktu maghrib Dan dia melaksanakan sholat Sholat maghrib Pernyataan yang Tunggu menurutnya Dia sudah berhudu Dia sudah berhudu Satu jam kemudian Masuk waktu maghrib Dan dia melaksanakan sholat maghrib Allahu Akbar Rokat pertama Jalan Rokat kedua Jalan Rokat ketiga Ragu dia Aduh Apakah Anda sudah batal Belum tadi Yang diragukan apa Sudah batal apa Belum Karena dia wudu Satu jam yang lalu Dan dia ragu Bata Rokat yang ke Yang ketiga Apa yang harus dia lakukan Dia melanjutkan sholatnya Dia tetap melanjutkan Sholatnya Kenapa Karena yang pasti Dia sudah berhudu Yang dia ragu adalah apa Batalnya Maka sesuatu yang pasti Tidak boleh dihilangkan Karena adanya keraguan Paham Contoh yang kedua Berbalik dari yang tadi Contoh yang kedua adalah Sampai pada Rokat yang kedua Sholat maghrib Dia ragu Apakah tadi keluar dari kamar mandi Anda sudah wudu apa belum Ragunya di mana Di wudu apa Belum Yang pasti adalah Dia belum berhudu Sehingga tergabung Dua masalah Masalahnya apa Antara hudu dengan Belum berhudu Antara keraguan Dan kepas Kepastian Dipahami ya Contoh yang ketiga Yang keempat Contoh yang keempat Biar banyak contoh Antum paham Bayu Antum suatu saat Umrah Amin Ketika Ketika masuk ke dalam Majid haram Yang pertama kali dilakukan Bayu adalah Tawaf Tujuh kali bu Putaran Mulai dari Hajar Aswad Dan berakhir di Hajar Aswad Putaran pertama Putaran kedua Putaran ketiga Putaran keempat Putaran kelima Lupa dia Aduh Ini putaran kelima Putaran ke enam Dia ragu Antara apa Lima Angka lima Atau angka Angka enam Untuk pahami Dia ragu Antara angka lima Atau angka Angka enam Antara lima Dan enam Lima apa enam Yang pasti disini adalah Lima Yang ragu adalah Enam Berarti Dia baru putaran yang kelima Maka dia tambah Dua kali putaran lagi Berarti dia kena menjadi Menjadi tujuh Solat Di Solat maghrib Atau solat asar Pada rokaat yang keempat Ragu Ini rokaat yang keempat Atau rokaat yang ketiga Karena mungkin lagi berantem Sama istrinya Jadi pikiran yang gak stabil Ketika solat Atau lagi terbelit utang Atau jualannya belum laku Jadi terbawa dalam solatnya Akhirnya apa Ini rokaat ketiga Atau keempat ini ya Yang pasti disini adalah apa Rokatnya baru tiga Yang diragukan adalah Rokatnya keempat Maka Dia menyelaksanakan Rokat yang ketiga Kemudian melengkapi yang Satunya lagi Kemudian Dia lengkapi dengan Sujud sahwi Setelah apa Sebelum salam Setelah salam Sujud sahwinya setelah Setelah salam Karena Terjadi keragu Ragu-ragu Nah kan kita bahas Pada bab solat Tadkala Kapan ke sujud sahwi Dilakukan Antara setelah Atau sebelum Sebelum salam Kalau dia ragu Pada jumlah rokaatnya Maka dia sujud sahwinya Setelah Setelah salam Allah ta'ala Alhamdulillah Demikian Pada masalah-masalah Yang Yang lainnya Puasa Seorang wanita Haid dan nifas Atau haid Ketika mengkodohnya Dia ragu Anak tinggalkan puasa Lima hari Atau tujuh hari Apa yang harus dia lakukan Wanita yang haid Di bulan Ramadan Dia ragu Anak tinggalkan puasa Kemarin Lima hari Atau tujuh Tujuh hari Apa yang harus dia lakukan Lima atau tujuh Lima atau Apa Enam atau tujuh hari Yang benar adalah Tujuh atau lima Tuh Kata beliau tujuh Andika Berapa Enam atau tujuh Tujuh Kenapa tujuh Karena dia ragu-ragu Tapi antara ragu Enam atau tujuh Yang pasti adalah Enam Yang ragu adalah Tujuh Riki Oh Riki belum paham Dia belum nikah Cepat nikah dulu Baru paham beliau Kebiasaan dia haid Kembali kepada kebiasaan Haidnya Kebiasaan haidnya berapa hari Kalau tujuh hari Berarti dia tujuh Tujuh hari Dia tinggalkan puasa Kalau dia Kebiasaan haidnya enam hari Maka dia kepada enam Enam hari Dan antum bisa kiasan pada Masalah-masalah lain Yang berkaitan dengan Jumlah bilangan Atau Angka Ini bisa diamalkan dengan Apa? Al-yaqinu La-ya-zuludi Bishaki Antum sedang berburung Pakai apa? Pakai senapan angin Jatuh burungnya Sampai di bawah mati burungnya Nanti mampil burungnya Ya Allah Tadi anak baca bismillah atau enggak ketika nembak Antara ragu dan Pasti Tadi anak baca bismillah atau Atau tidak Ragunya Baca atau Atau tidak Apa yang harus dilakukan? Berarti antum belum baca Hukumnya makan burung itu adalah haram Hukum makan burung itu adalah Haram Karena apa? Antum ragu Sudah baca atau belum? Belum Tapi sayang ustad burungnya Bukan masalah sayangnya Masalah halal Haramnya Antum tembak burung Baca bismillah Jatuh burung itu ke sungai Antum lompat dari atas ke sungai Ngambil burungnya sudah mati Antum tembak dengan membaca apa? Bismillah Tapi jatuh dia ke Ke akhir Antum angkat ini burung sudah Sudah mati Apa yang harus antum lakukan? Boleh dimakan apa haram? Haram untuk makan Karena disana ada dua alat pembunuh Yang pertama adalah senapan Yang kedua adalah air Disini adanya keraguan-keraguan Apakah yang bunuh burung itu senapan antum atau ke air? Yang paling mendekat adalah air Bukan senapan Kenapa? Karena kepalanya cemplung ke air Maka hukum makan itu adalah haram Sehingga baru lama kita mengatakan apa? Al-Yaqinum La yazudubi Bishakki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!